selamat menikmati bunga yang akan saya kawinkan oke teman-teman ya pada kesempatan kali ini saya akan mengawinkan bunga buah naga ini pada sore hari tepatnya sekarang pukul 5 sore hampir maghrib ini masih di sawah untuk melakukan perkawinan pada bunga buah naga baik ikutin terus video petani tulen bagaimana cara petani tulen mengawinkan bunga buah naga pada saat bunga tersebut belum mekar lihat ya masih nguncuk-nguncuk seperti itu teman-teman seperti teman-teman lihat ya ya alhamdulillah bunganya ya lumayan lah kalau buahnya tidak banyak tapi lumayan ada banyak ya semua itu harus disyukuri besar banyak atau tidaknya itu kita harus bisa menyukuri ya keadaannya seperti ini bunganya masih nguncuk ya teman-teman ya jadi ini nanti saya paksa mengawinkan pada jam 5 ini ya sebelum dia mekar takutnya nanti disini seperti teman-teman lihat ya suasana sekarang keadaan sekarang cuacanya mendung ya mendung dan sempat tadi itu turun hujan jadi terpaksa petani tulen jam 5 sebelum bunga mekar saya kawinkan sebelum didahuli oleh turunnya hujan nah seperti ini ya oke kita puter-puter dulu nanti saya perlihatkan bagaimana saya mengawinkan bunga buah naga ini nah ini ya ini untuk batangannya kisaran 300 ya 300 lebih sedikit ya anggap aja 300 batang nah itu kan ya nah sekarang kita lihat seperti apa sih petani tulen mengawinkan bunga buah naga sebelum mekar nah disana ada teman saya yang lagi mengawinkan ya nah kita pantau ya seperti apa sih nah contohnya seperti ini hasilnya nanti seperti ini ini kita porol seperti ini nah hanya begitu saja nah cukup nah ini cukup membantu ya di saat cuaca cuaca yang tidak mendukung ya agar apa kalau ini ini pakai logika saja ya ini kalau menghadap ke bawah tentunya putih dan serbuk sari kan tidak kehujanan ya teman-teman nah ini ini sudah bertemu dia nah ini ini serbuk sari sama ini sudah ketemu jadi sudah ada penyerbukan ya nah ini yang kemarin ini yang sudah saya kawinkan kemarin sore itu kan ya bentar saya fokuskan dulu nah biar kelihatan jelas nah ya kan dia sudah ketemu tuh nah ini nah dia sudah ketemu ini yang kemarin ya sudah layu kalau ini baru nah ini yang baru ini ya juga ya dengan sistem seperti ini ini juga cukup cepat ya teman-teman jadi tidak perlu kita mengambil serbuk sari ditaruh di putih sari tinggal dipatah-patahin tapi tidak sampai patah nah seperti ini contohnya nah lihat kan kepada teman kita ya nah hanya seperti itu ya tuh ya kan cukup mudah sekali nah itu nah ini sudah merah ya cuma ini kecil kebanyakan hujan ya jadinya buah tidak bisa maksimal ya banyak yang ngeluh untuk petani tanaka untuk minggu-minggu ini di daerah Banyuwangi khususnya ya teman-teman mungkin itu saja ya sedikit video dari saya tentang bagaimana saya mengaminkan bunga buah naga sebelum mekar ya untuk mengantisipasi datangnya turun hujan wah ini kayaknya kegegit nyamuk teman-teman ya iya waduh oke terima kasih sudah memantau video petani tulen semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakat